Polisi menggelar razia narkoba di permukiman penduduk yang dicurigai sebagai tempat bertransaksi narkoba di Pekanbaru, Riau. Razia memicu perhatian warga sekitar yang beramai-ramai keluar rumah. Dengan mengerahkan anjing pelacak, petugas menggeledah sejumlah rumah yang dicurigai sebagai tempat menyimpan dan bertransaksi narkoba. Razia berlangsung di dua lokasi yakni Perumahan Pangeran Hidayat dan Kampung Dalam. Polisi menemukan ratusan bungkus plastik bening yang dicurigai sebagai alat untuk membungkus sabu-sabu. Selain itu, petugas juga menyita sejumlah alat hisap sabu-sabu atau bong, serta beberapa paket sabu-sabu. Dua orang pria yang dicurigai sebagai pengedar narkoba berinisial AN dan SI ditangkap. Kedua tersangka kemudian dibawa ke kantor Poldaryau untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi mengatakan, dua permukiman yang digeledah merupakan daerah rawan peredaran narkoba. Selain menyisir perumahan rawan narkoba, Razia akan ditingkatkan di tempat hiburan yang juga dinilai rawan terhadap peredaran narkoba. Yang dibantu kemudian dari BRIMOB, kemudian dari Samapta, Bia Cukai, dan Poresta Pekanbaru, kita melaksanakan Razia di daerah rawan narkoba, yaitu di daerah panger dan Kampung Dalam. Dalam pelaksanannya, kita menemukan beberapa alat hisap narkoba, kemudian plastik bening, dan ada juga yang diamankan, yaitu ada dua orang, kemudian kita lakukan tes urin dan hasilnya positif. Kemudian untuk ada juga BB di TKP tersebut, yang kita cek, kami lihat seperti sabu, namun setelah dilakukan pengecekan, ternyata berupa tawas. Terima kasih telah menonton!